Anies Siap telah terhormat di Jakarta, Benz Jono Hartono, praktisi media masa. Dalam ranah politik Indonesia, Anies Baswedan merupakan salah satu tokoh yang dikenal memiliki karisma dan kemampuan ritorika yang kuat. Setelah kegagalannya dalam Pilpres RI 2024, Anies tampaknya kembali mengarahkan pandangannya ke Pilkada DKI Jakarta. Fenomena ini akan menganalisis kesiapan Anies Baswedan untuk menghadapi kekalahan terhormat dalam Pilkada DKI Jakarta, setelah sebelumnya juga menerima kekalahannya dengan sportif di Pilpres. Kekalahan Anies Baswedan di Pilpres bisa dianggap sebagai salah satu momen yang menunjukkan integritas dan sportifitasnya dalam berpolitik. Meskipun banyak pendukungnya merasa kecewa, Anies memilih untuk menerima hasil dengan lapang dada dan tetap berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. Sikap ini mencerminkan karakter seorang pemimpin yang memahami bahwa kekalahan dalam politik bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Setelah kegagalan dalam Pilpres, keputusan Anies untuk kembali bertarung dalam Pilkada DKI bisa dilihat sebagai langkah strategis. Jakarta, sebagai ibu kota negara, versi non-Jokowi, dan pusat politik serta ekonomi, memiliki peran penting dalam percaturan politik nasional. Menjadi Gubernur DKI Jakarta memberikan platform yang kuat bagi siapapun yang ingin tetap relevan dan berpengaruh dalam politik Indonesia. Anies, yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, memiliki rekam jejak cukup solid dan berbagai inisiatif lainnya. Ini menjadi bukti bahwa ia memiliki visi dan kemampuan eksekusi. Meskipun tidak semua program berjalan tanpa kritik, Anies berhasil menunjukkan bahwa ia memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan Jakarta. Salah satu faktor yang membedakan Anies dari banyak politisi lain adalah kesiapannya untuk menerima ketalahan dengan terhormat. Dalam konteks Pilkada Jakarta, kesiapan ini menunjukkan bahwa Anies memahami risiko dan dinamika politik yang kompleks di Jakarta. Ia tidak hanya fokus pada kemenangan semata, tetapi juga pada proses dan etika berpolitik. Kesiapan Anies untuk kalah terhormat juga bisa menjadi inspirasi bagi politisi lainnya. Dalam demokrasi yang sehat, kekalahan harus diterima sebagai bagian dari permainan politik yang fair. Sikap ini tidak hanya akan memperkuat kredibilitas Anies sebagai seorang politisi, tetapi juga akan memberikan pelajaran penting bagi masyarakat tentang arti sportifitas dalam politik. Anies mengajarkan bahwa politik adalah tentang melayani dan berkontribusi, bukan sekedar merebut dan memenangkan kekuasaan. Perlu diingat, bahwa sesungguhnya, Pilpres dan Pilkada bukan perkara siapa yang memilih, tapi siapa yang menghitung hasil pemilihan. Terima kasih telah menonton!